Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat PMI, saat ini saya sedang berada di gedung PMI Kota Batam. Dalam rangka bulan dana PMI yang digelar tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2020, ada sebuah gerakan yang diluncurkan yaitu gerakan peduli PMI Batam. Apakah itu gerakan peduli PMI Batam? Ayo kita tanya-tanya. Sahabat PMI, sejak berdilinya tahun 1990 di Kota Batam, setiap 3 bulan terakhir di akhir tahun selalu dijadikan sebagai momen bulan dana PMI, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Dan khusus tahun ini ada sebuah gerakan yang namanya gerakan peduli PMI Batam yang diluncurkan. Dan kita akan segera berbincang-bincang dengan Sekretaris PMI Kota Batam, Bapak Asmin Patros, yang juga merupakan ketua dari bulan dana PMI. Selamat siang, Pak Asmin. Selamat siang. Ya, boleh Bapak jelaskan tuh tentang gerakan peduli PMI Kota Batam. Baik, pertama terima kasih. Kami berterima kasih kepada teman-teman, terutama dari para penggiat digital yang telah memberikan dukungan kepada kami, khususnya dalam program peduli PMI Batam, di mana ini baru pertama kali. Sebelumnya kami menggalang dana itu secara konvensional saja, tiap tahun, dengan menggerakkan adik-adik kami dari PMI, kemudian kami meletakkan kotak-kotak dana di beberapa tempat, di hotel-hotel, di tempat-tempat keramaian, kemudian juga di mal yang memang manajemennya mengizinkan, karena tidak semua manajemen mengizinkan. Tetapi tahun ini, karena di landa pandemi COVID-19 ini, Palang Merah betul-betul terpuruk, terutama Palang Merah Kota Batam. Kami terpuruk dua hal, tidak hanya persoalan dana, tapi juga masalah ketersediaan darah. Hari-hari ini kami selalu kekosongan darah, dan masyarakat yang membutuhkan darah terpaksa harus mencari bantuan dari saudara, dari keluarga, dari teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena dengan pandemi COVID-19 ini, kegiatan donor berkurang banyak. Ada banyak orang yang khawatir untuk mendonorkan darahnya, termasuk beberapa organisasi dan perusahaan yang biasanya tiap tahun secara rutin ada kegiatan donor, tahun ini tidak ada. Sehingga kami betul-betul tersebut. Di samping itu, kami juga kesulitan dana, karena anggaran di pemerintah daerah, terutama di Kota Batam, anggarannya tersedot untuk mengatasi persoalan COVID-19. Dan kami sebagai insan Palang Merah tentu harus memahami bahwa menyelamatkan nyawa orang banyak ini jauh lebih penting. Nah, agar PMI bisa tetap bertahan, maka kami harus melakukan upaya-upaya pencarian dana di luar upaya-upaya konvensional. Kami bersyukur, kami bertemu dengan teman-teman penggiat digital ini, yang luar biasa punya pemikiran. Dan sekarang, kita sedang memulai sebuah gerakan yang diberi nama Gerakan Peduli PMI Batam. Mudah-mudahan gerakan ini akan mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga masyarakat terpanggil untuk membantu PMI Batam. Berarti ini adalah sebuah gerakan yang campaign-nya dilakukan secara digital ya? Betul. Boleh dijelasin enggak skemanya seperti apa tuh? Sebetulnya, sekali lagi, saya secara pribadi dan Ibu Ketua PMI, Ibu Sri Sudarsono, dan semua pemurus PMI, kami sepenuhnya mempercayakan teman-teman dari tim yang membantu kami mempersiapkan ini. Memang berdasarkan diskusi yang dilakukan, bahwa akan ada beberapa tahap yang nantinya puncaknya itu akan dilakukan launching Peduli PMI Batam itu pada tanggal 1 November. Dan pada saatnya nanti, Ibu Ketua PMI insya Allah siap bersama-sama dengan kita, menuncurkan dan sekali lagi, harapan kami selaku insan PMI, tentu program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Kalau targetnya, Bapak? Untuk gerakan ini? Sekali lagi, karena ini pertama kali upaya penghimpunan dana di luar jalur yang konvensional, kami tidak memasang target yang harus sekian dan sekian. Kami sudah bersyukur mendapat dukungan dan support dari teman-teman tim digital yang luar biasa ini, yang kadang-kadang apa yang dilakukan teman-teman ini sesuatu yang di luar pemikiran kami. Jadi kami sudah bersyukur untuk itu, dan tentu harapan kami gerakan ini mendapat respon daripada masyarakat. Oke, Bapak mungkin harapan, ajakan Bapak untuk teman-teman untuk masyarakat Kota Batam? Ya, masyarakat Kota Batam, masyarakat Kepulauan Riau, dan seluruh warga negara Indonesia, hari ini kondisi PMB Kota Batam di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini memang betul-betul terburuk. Kami membutuhkan uluran tangan saudara-saudara sekalian untuk bisa tetap melakukan pelayanan, melayani seluruh masyarakat Batam. Tentu juga kalau ketersediaan darah kami lebih, kami memberikan dukungan juga kepada teman-teman kita, apakah Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, dan sebagainya. Kami menghimbau teman-teman sekalian, kiranya bisa merespon, mendukung program gerakan peduli PMB Batam, agar PMB bisa tetap eksis dan tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Batam. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari tim digital dan kami berharap program ini bisa menjadi wujud kerjasama kita bukan hanya di tahun pandemi COVID-19 2020 ini, tetapi ini menjadi kerjasama yang saling mendukung ini bisa kita teruskan pada masalah-masalah mendatang. Terima kasih. Sahabat PMI, mari kita sukseskan gerakan peduli PMI Kota Batam.